4 Fakta Unik Olahraga Bulu Tangkis Beberapa waktu yang lalu, tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil membawa pulang Piala Thomas pada pertandingan Thomas & Uber Cup 2020. Olahraga menggunakan raket dan bola kok ini memang sangat mudah dimainkan oleh semua kalangan. Tapi, tahukah kamu kalau olahraga bulu tangkis ini juga mempunyai kuningkan tersendiri? Sebelum kita cari tahu keunikannya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bulu tangkis atau badminton adalah olahraga raket tercepat di dunia. Dalam memainkannya, orang membutuhkan refleks yang cepat. Dilansir dari Sportscedia, ketika dipukul di sekitar lapangan, bola kok atau shuttle kok bergerak dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Nah, berikut ini ada 4 fakta unik tentang olahraga bulu tangkis yang belum pernah teman-teman ketahui. Lebih intens dari tenis Pada kejuaraan All England Tennis tahun 1985, Boris Becker mengalahkan Kevin Curran dengan skor 6-3, 6-7, 7-6, dan 6-4. Lalu, pada kejuaraan bulu tangkis dunia tahun 1985 di Calgary, Kanada, Han Jian dari China mengalahkan Morten Frost dari Denmark dengan skor 14-18, 15-10, dan 15-8. Dari perbandingan statistik pertandingan ini, pemain bulu tangkis berkompetisi hanya selama separuh waktu. Namun, mereka berlari dua kali lebih jauh dan menembak hampir dua kali lebih banyak dibandingkan tenis. Lebih populer di Asia Dilansir dari Sports Mall, tempat-tempat seperti Cina dan Indonesia adalah rumah bagi para pemain bulu tangkis terbaik di dunia. Nah, itulah sebabnya. Mereka biasanya mendominasi sebagian besar kejuaraan internasional. Sedangkan di negara Eropa, mereka tidak akrab dengan olahraga bulu tangkis. Mereka lebih tertarik pada sepak bola, bola voli, dan bola basket. Meskipun di negara Eropa terdapat kejuaraan bulu tangkis, tapi sepertinya itu masih belum cukup untuk mempopularkan olahraga ini. Hanya Demar, Inggris, Swedia, dan Spanyol yang sejauh ini sering bersaing dengan negara-negara papan atas Asia di ajang bulu tangkis. Pernah berlangsung 6 menit Pertandingan bulu tangkis terpendek yang pernah tercatat adalah pada di Piala Uber tahun 1996 di Hong Kong yang berlangsung hanya 6 menit. Saat itu, Rakyung Min dari Korea Selatan melawan Juliaman dari Inggris dengan skor 11 banding 2 dan 11 banding 1. Sedangkan pertandingan terpanjang pernah berlangsung selama 124 menit atau 2 jam lebih 4 menit. Pertandingan itu antara Pinter Ramusen dari Denmark dan Sunjun dari China dengan perolehan skor 16 banding 7, 18 banding 13, dan 15 banding 10. Shuttlecock terbaik terbuat dari sayap kiri angsa. Rata-rata, shuttlecock mempunyai berat antara 4,74 hingga 5,5 gram. Bolacock terbaik terbuat dari bulu sayap kiri angsa. Bulu angsa yang digunakan untuk membuat satu buah satu kok diperlukan sebanyak 16 bulu yang digabung menjadi satu kesatuan. Nah, untuk panjang bulu koknya harus mempunyai panjang yang sama, yaitu diantara 62 mm dan 70 mm. Itu dia, 4 fakta unik seputar bulu tangkis. Kalau teman-teman suka tidak bermain bulu tangkis? Yuk tulis jawabannya di kolom komentar. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!